Intro Selamat datang, sebelum dimulainya acara kami selaku tim kesehatan dan keselamatan kerja akan menyampaikan Safety Induction. Safety Induction ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Luangkan waktu sejenak untuk menemukan pintu keluar terdekat. Potensi bahaya yang ada pada kawasan ini adalah kebakaran dan gempa bumi. Apabila munculnya asap atau getaran secara tiba-tiba, harap tetap tenang dan jangan panik. Perhatikan langkah Anda ketika menuju pintu keluar dan lindungi kepala Anda. Alat pemadam api ringan tersedia di setiap ruangan. Pada keadaan darurat dihimbau untuk tidak menggunakan lift. Sebaiknya gunakan tangga evakuasi yang telah tersedia. Tetap tenang dan ikuti instruksi selanjutnya dari petugas. Titik kumpul terdekat terletak di depan pos pemadam kebakaran. Saat berada di studio teater ini, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan. Dilarang menggunakan rokok atau rokok elektrik bentuk lainnya di dalam ruangan. Perhatikan dan ikuti rambu-rambu yang ada. Perhatikan barang bawaan Anda dan buang sampah pada tempatnya. Dilarang membawa narkoba, minuman keras, senjata api, dan senjata tajam. Saat acara ini selesai, semua aturan keselamatan yang disampaikan di awal tetap berlaku di seluruh kawasan Taman Ismail Marzuki. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keselamatan. Terima kasih telah menonton. selamat menonton. Selamat datang di Jangarta Content Week 2023, Karens. Makin mereka kehadiran AI, media sosial, dan teknologi digital mengubah kehidupan manusia secara fundamental. Para pekerja kreatif mengevaluasi ulang peran mereka dalam menghadapi isu-isu seperti kesehatan mental, kesadaran konsumsi, ketahanan pangan, keberlanjutan, kesetaraan, dan inklusivitas. Melalui Karens, Jakten berusaha untuk menelaah bagaimana evolusi teknologi digital membentuk nilai kemanusiaan. Jakten diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Bumese. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi Playing with Power Indonesia Theater During the New Order bagian dari LitFest, program yang akan fokus perbincangan sasra dan perbukuan dan wacana terbaru di wilayah Asia Pasifik bersama para penulis, pelaku sasra, dan perbukuan kenamaan dari Indonesia dan mancanegara. Seperti yang mungkin kita tahu, dunia sasra menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Para pegiat sasra hadir dengan membawa tema dan isu mengenai inklusivitas. Melalui karya-karya sasra mutakhir yang dikenal luas, kita diajarkan bagaimana kekayaan dan keberakaman spektrum manusia mesti dihargai dan diberi tempat untuk bersuara. Termasuk soal gender dan seksualitas, budaya pinggiran dan marjinal, dan suara-suara lain yang sebelumnya tidak mendapat tempat layak dalam diskursus sasra. Dalam program Literary Festival 2023 ini, kita akan berbincang dengan para penulis sasra dan orang-orang dalam dunia sasra yang memiliki perhatian pada isu inklusivitas tersebut. Program LitFest didukung oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebelum saya berikan sesi ini kepada moderator kita hari ini, yaitu Kak Rebecca Kezia, saya akan membacakan sedikit bio dari Kak Rebecca Kezia. Rebecca Kezia menamatkan pendidikan serjana di Fakultas Ibu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ia terlibat dalam beberapa kerja kurasi, produksi, dan penulisan teater, terutama mengenai pengembangan naskah drama dan teater di Indonesia. Selain berkecimpung dalam teater, ia juga terlibat dalam program-program lintas disiplin seperti tari, sasra, dan pemikiran. Hal inilah yang membuat tertarik untuk mengembang peran-perantara atau intermediari kerja, kesenian dengan publik, tanpa terikat pada persoalan kategori atau genre. Pernah bekerja di komunitas Salihara pada tahun 2015 sampai 2023 sebagai manajer program dan menjabat anggota komite teater Dewan Kesenian Jakarta pada periode 2020 sampai 2023. Ia kini bekerja sebagai kurator dan produser independen. Baik, langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Kak Rebecca Kezia. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman sudah hadir bersama kami bergabung dalam program sesi Playing With Power Indonesian Theater During The New Order bagian dari Jakarta Content Week LitFest 2023. Janjian awalnya kita tidak rame-rame berada di panggung, tapi tidak apa-apa sebelum saya menjelaskan apa itu yang akan kita bicarakan mengenai Playing With Power Indonesian Theater During The New Order, saya mau menyapa para pembicara yang ada di sini sebelum memperkenalkan lebih lanjut. Selamat sore Mas Ino, Pak Putu, Mas Riri, dan Pak John yang sudah bergabung sebagai pembicara untuk sesi pertama. Kita tahu bahwa dalam perkembangan teater di era Orde Baru merupakan sebuah masa atau dinamika yang paling penting dan menarik untuk dibahas terus-menerus dalam perkembangan teater modern di Indonesia. dan dalam masa Orde Baru tidak hanya orang yang bekerja dalam politik tapi juga segenap pelaku kesenian merespon situasi pada masa itu tak pelak juga teater dan dalam hal ini sastra drama yang paling banyak bicara waktu itu. Keberadaan pusat kesenian Jakarta seperti Taman Ismail Marzuki Tim, Taman Ismail Marzuki atau Tim menjamin kelompok-kelompok teater berproduksi secara aman seraya menanamkan kesadaran akan bahaya rezim Orde Baru yang sangat terpusat dan represif pada masa itu. Sampai akhirnya rezim tersebut menyensor dan melarang sejumlah pentas dengan alasan keamanan dan itu tidak hanya terjadi di Jakarta tapi di banyak daerah di Indonesia. Dalam gejolak politik serta semangat kebaruan dalam kesenian terutama teater muncul sejumlah nama penting yang bisa kita garis bawahi dalam periode ini seperti Nano Rianti Arno bersama teater Koma Pak Putu Wijaya sendiri bersama teater Mandiri Arifin Cenur dan Ikra Nagara yang lahir tahun 1943-2023 yang akan menjadi fokus pembicaraan kita pada sore hari ini di sesi kita yang pertama sekarang. Ikra Nagara tidak hanya aktif dan dikenal melalui karya-karya di atas panggung maupun naskah drama tapi juga lintas disiplin seperti sinema dan puisi bahkan sampai rupa. Setelah dari mengenang karya dan kehidupan Ikra Nagara kita juga akan lihat dalam konteks yang lebih besar mengenai teater dan Orde Baru. Untuk itu membuka pembicaraan kita sore ini saya mau memperkenalkan para pembicaraan yang duduk bersama saya. mulai dari Bapak yang ada di sebelah kanan saya ada Mas Inno Santo Nagara Inno Santo Nagara adalah penulis A is for Activist My Night in the Planetarium dan 6 buku anak-anak bertema keadilan sosial lainnya ia saat ini tinggal di Amerika Serikat tetapi lahir dan besar di Jakarta dan sejumlah bukunya berlatar Indonesia. Ia saat ini sedang mengerjakan biografi ayahnya yang akan kita kenang dan kita bicarakan karyanya Ikra Negara yang adalah seorang penyair penulis drama dan aktor ini ya bukunya ya ini preview belum jadi yang kedua di sebelah Mas Inno ada Pak Putu Wijaya atau yang lengkapnya Igusti Ngurah Putu Wijaya lahir 11 April 1944 adalah seorang sastrawan yang dikenal Serbabisa ia adalah seorang penulis drama cerpen esai novel skenario film dan sinetron toko teater dan pelukis serta yang penting pula rekan sejawat dan semasa ikra negara juga pada masa itu dan aktif di teater masa orde baru sebelahnya ada Mas Riri Riza atau lengkapnya Riri Rifai Riza adalah seorang penulis dan sutradara film Indonesia yang memulai karirnya dengan film Omnibus Kuldesak 1998 kemudian menyutradarai film Petualangan Sherina 2000 Gi 2005 Laskar Pelangi dan Sokola Rimba 2013 tahun 2011 bersama Mbak Lili Yulianti Farid ia mendirikan Rumah The Artspace sebuah rumah budaya di Makassar pada tahun 2023 ia merilis Petualangan Sherina 2 atau yang baru saja tayang di bioskop teman-teman sudah banyak yang senyum-senyum karena pasti sudah nonton terakhir di ujung ada John Maglin adalah Direktur Publikasi di Yayasan Lontar sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1987 dengan tujuan memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui terjemahan sastra melalui lontar John Maglin telah mencetak hampir 250 buku tentang sastra dan budaya Indonesia serta sebagai penerjemah sendiri ia telah mengumpulkan banyak ujian internasional untuk karya yang diterjemahkan boleh beri tepuk tangan untuk keempat narasumber yang bergabung bersama kita sore ini baik untuk langsung memulai sesi yang pertama kita akan membicarakan soal ikra negara jadi saya akan menyerahkannya langsung kepada anak ikra negara Inno Santo Negara oke cukup kedengaran selamat sore terima kasih semua bisa hadir di malam ini saya juga harus berterima kasih pada Jack Ten dan selamat Pak John dan lontar yang mengundang saya sampai ke sini untuk acara ini saya sangat terhormat Om Putu Wijaya bisa hadir kembali di acara ini dan juga berterima kasih pada kawan saya Riri Pak Radeka dan Pak Bambang ini yang nanti akan membahas lebih lanjut tentang teater di Indonesia saya sendiri bukan ahli teater dan bukan ahli sastra Indonesia atau sinema Indonesia tapi karena kebetulan ikra negara itu ayah saya saya sedang menulis sedikit biografi tentang dia ini masih masih kecil masih belum tuntas masih hanya sebagian tapi ada sebagian beberapa eksempler kalau ada yang mau baca-baca itu nanti kasih tahu ada beberapa yang saya bawa dari Amerika dan juga kalau ada yang pernah kenal dia atau punya cerita-cerita lain yang mau ditambahkan kasih tahu aja ini sepertinya masih work in progress lah tapi saya diminta untuk memperkenalkan ayah saya sedikit jadi saya akan membaca sedikit dari prolog yang saya tulis ini saya tulisnya bahasa Inggris tapi ini kemarin dapat bikin terjemahan sedikit sedikit cepat jadi mungkin kalau ada yang aneh-aneh maklumin ya jadi saya mulai dari baca aja 19 September 1943 di desa Loloan Barat Bali tak jauh dari situ sebuah bom meledak menggetari rumah-rumah di sekitarnya meringkuk di loteng rumahnya Sufiani menyadari dia akan melahirkan memang terlalu dini tapi seperti dia kisahkan nantinya ledakan itu mengagetkan bayi itu sehingga keluar menurut dia bom itu adalah penyebab kelahiran prematur bayi tersebut dan juga kenapa paru-parunya lemah dan mudah berkena asma mereka selamat dari pembohon tersebut dan bayi itu tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang luar biasa dia menjadi seorang penyair penulis dan sutradara teater dia menjadi seorang aktor dan jurnalis dia menjalani tiga era politik pertama sebagai aktivis mahasiswa kemudian sebagai seniman dan kritikus dan terakhir sebagai bintang film dan kandidat politik dia dikenal sebagai ikra negara saya mengenali beliau sebagai ayah kembali ke cerita mbah saya terus terang tidak jelas siapa yang ngebom Belanda telah diusir Jepang tahun sebelumnya dan pertempuran antara pasukan sekutu dan Jepang di tahun itu berlangsung di kepulauan Pasifik lebih jauh ke timur dan utara pejuang kemerdekaan Indonesia menghadapi kedua pasukan kolonial tersebut hingga tahun 1950 jadi insiden ini bisa saja termasuk dalam berbagai rangkaian pertempuran atau pemberontakan tapi saya tidak jelas yang mana banyak hal tentang asal usul mbah dan datuk saya yang tidak jelas sejarahnya ayah saya pernah menelusuri dan dia mencoba menjelaskannya kepada istri saya Kristi namun ayah saya itu seorang penyair dan beliau selalu mengambil kebebasan putis dalam cerita apapun yang dia paparkan memadukannya dengan cerita rakyat dan mitologi dunia besar karena inilah dia pendong dia pendong yang pakar tapi dia bukanlah sejarawan ia berkisah tentang seorang pemuda Makassar yang berlayar dengan kapal penuh kopra bertemu dengan seorang perempuan di Kalimantan yang ibunya dipanggil yang mungkin menyeretkan bahwa dia orang Melayu melahirkan seorang anak perempuan yang menetap di kampung muslim di Bali dimana dia bertemu dengan seorang lelaki dari Madura yang berdarah bugis lalu ceritanya menjalar menjadi seorang menjadi dongeng tentang seorang pangeran muda yang pulang ke kerajaannya setelah dua generasi merantau membawa perahu penuh kopra saya tentunya membayangkan bahwa ini cerita tentang saya tentang pangeran yang begitu lama dinantikan kepulangannya pada titik ini kami sudah tidak jelas lagi bagian mana yang sejarah keluarga sebenarnya dan mana yang sudah termasuk jalur cerita untuk drama yang sedang dia kembangkan setempat lebih rumit lagi dia menjelaskannya dalam bahasa Inggris karena Christy yang menanyakan dalam bahasa Inggris he dan she agak penting untuk membedakan siapa yang dibicarakan karena dalam bahasa Indonesia kata dia bisa dipakai untuk siapa saja dan ayah saya terbiasa mengabaikan perbedaannya jadi kalau ayah saya bercerita dalam bahasa Inggris sering karakternya saling berganti dan ini bisa agak membingungkan pendengar tapi untuk ayah saya ketidakyakinan itu bukan masalah justru menyenangkan mungkin keluarga kami memang memiliki dokumen silsilah yang cukup lengkap empat generasi kebelakang yang menunjuk ke nenek moyang yang diperkirakan mungkin bangsawan di Makassar ini dikarenakan ada yang disebut daeng yang diartikan sebagai gelar bangsawan jadi mungkin cerita ayah saya bukan khayalan belaka namun menurut kawan-kawan saya yang dari Makassar sebagai bukti keturunan bangsawan itu belum tentu juga ya siapa tahu kisah kehidupan ayah saya sendiri lebih bisa diketahui karena kawan dan kerabat keluarga banyak yang masih ada yang pasti beliau lahir di loloan barat kota negara Jemberana Bali seperti halnya di banyak daerah Indonesia loloan itu rumit dimana kebanyakan masyarakat Bali beragama Hindu masyarakat loloan itu muslim komunitas ini bersejarah sampai ke abad 17 dan memiliki karakteristik budaya dan bahasa yang unik datuk saya yang kelahiran Madura tapi berketurunan Bugis dan Makassar pindah ke loloan sebagai pemuda jadi meskipun ayah saya lahir dan dibisarkan di Bali dan pasti berbahasa Bali secara etnis dia biasanya tidak dianggap orang Bali di rumahnya datukku selalu bersikeras anak-anaknya berbicara dalam bahasa Indonesia karena itu bahasa gerakan nasionalis yang ia dukung penguasaan bahasa inilah yang akan menjadi landasan karya dan kehidupan ayah saya namun dia juga selalu mengatakan bahwa kecintaan membaca dan sastranya itu didapatkan dari ibunya seorang guru sekolah Mbak saya Sufiani berketurunan Jawa Jawa Mandar dan Bali bagi pembaca asing yang tidak begitu kenal dengan budaya Indonesia biasanya harus diberi sedikit penjelasan ini soalnya bukunya penuntut orang Amerika banyak orang Indonesia yang hanya menggunakan satu nama beda dengan di luar negeri di Indonesia media cetak seperti ini lazim menyebut seorang dengan satu nama saja namun yang tidak sopan itu bagi saya menyebut mbah, datuk ataupun om, tante, guru atau siapapun di generasi di atas saya tanpa menggunakan sebutan kehormatan yang benar tapi karena buku ini saya tulis dalam bahasa Inggris ini hanya terjemahan saya akan menggunakan konvensi Amerika maaf dan mohon pengertiannya terutama om-om ini lalu yang lebih sulit lagi mengenai ayah saya ini harus saya pertimbangkan cukup lama bagi saya yang sangat tidak nyaman memanggilnya dengan sebutan selain ayah seumur hidup saya tidak pernah memanggil ataupun membicarakan beliau selain sebagai ayah atau bapak atau bokap dengan teman-teman jadi untuk saya dan tentunya untuk kawan-kawan dan keluarga saya rasanya kurang ajar sekali kalau saya gunakan langsung namanya namun meskipun saya bercerita disini dari sudut pandang saya pribadi ini bukanlah percakapan pribadi antara saya dan pembaca saya berharap pembaca akan bisa menikmati cerita ini sebagai kisah yang berpusat pada beliau dan masa-masa kehidupannya jadi kalau saya memanggilnya ayah dalam buku ini mau tidak mau saya memaksa pembaca untuk mengidentifikasi dia selalu dalam kapasitas hubungannya dengan saya meskipun kecuali ada anda sang pembaca ini kebetulan adik saya Biko ikra negara bukanlah ayah bagimu jadi izinkanlah saya bercerita tentang ikra negara atau ikra nama akrabnya itu prolognya introduksi untuk ini di buku ini saya berceritakan nanti ada beberapa bab tentang kisah hidupnya dari masa kecilnya di Bali lalu masa remajanya di Singaraja dimana dia ketemu di SMA dengan Om Putu Wijaya yang diikuti ke UGM ke Jogja disana meskipun terdaftar di fakultas teknik dan kedokteran dia katanya lebih sibuk dengan kegiatan sastra dan drama dengan Om Putu disini dia juga mulai menggiat di gerakan mahasiswa dan sebagai jurnalis muda di awal order baru itu pertama kalinya beliau dikejar-kejar aparat dan harus sembunyi akibat tulisannya yang termuat di Koran Indonesia Raya dari Jogja dia pindah ke Jakarta aktif di tim disini ini karena waktu itu tim termasuk wilayah yang agak-agak bebas bicara untuk seniman di tim ini juga dia ketemu ibu saya seorang akademik dari Amerika dan pada akhirnya mereka menikah dan saya terjadi dari situ cukup banyak cerita dan tujuan saya dengan buku ini bukan sekedar mencatat kegiatan ayah saya dari satu tahun ke tahun berikutnya ini mungkin tidak begitu menarik tapi seperti yang akan dibicarakan di panel ini nanti pada masa itu teater sastra dan akhirnya sinema adalah wahana penting di masa dimana begitu banyak yang terbungkam saya tidak ingin terlalu banyak bercerita disini nanti bukunya gak ada yang mau baca dan kawan-kawan seperjuangan disini bisa cerita lebih mendalam tapi sedikit saja saya ingin tambahkan tentang karir beliau sebagai latar belakang saja untuk mungkin kalau ada yang belum kenal karena karir dia itu memang sangat berlapis kalau yang kenal dia di tahun 70-an pasti taunya sebagai pemimpin teater saja sebagai sutradara teater penulis naskah dan juga sebagai aktor banyak peran yang dimainkannya kalau anda kenal di tahun 80-an mungkin kenalnya sebagai aktor film komedi dimulai dengan Kejarlah Daku Kau Ketangkap lalu Disusul Bintang Kejora dan Keluarga Markum dia juga main di filmnya Arifin Senur Jakarta 66 yang akhirnya di Bredel setelah itu hampir 20 tahun lewat sebelum dia main film lagi tapi kalau untuk orang sastra mungkin dia dikenal sebagai penyair yang aktif dengan berbagai publikasi termasuk halaman sastra Koran Berita Buwana dan Majalah Horizon di tahun 90-an dia tempat tinggal singgah di Amerika mengajar dan berteater di berbagai universitas di sana pulang dari sana naik haji dan di masa reformasi dia memilih aktif di partai PAN-nya Amin Rais lalu di awal 2000-an dia kembali ke dunia perfilman main di film di bawah pohonnya Garinugroho dan yang sangat penting untuk karirnya itu Laskar Pelangi Riri Riza Riri bisa cerita lebih lanjut tentang pengalaman itu tapi disitulah ya saya mulai dikenal dengan julukan aktor senior sejak Laskar Pelangi dia berperan di Garuda di Dadaku Sang Pencerah dan akhirnya Sang Chai selalu sebagai old man nah disini saya mau membicarakan sedikit kalau bisa saya bacakan sedikit dari bab terakhir ya penutupan sedikit aja tutup usia closing act saat syuting syuting Sang Kiai Ikra mulai lupa dialog ini tidak biasa biasa baginya dan cukup mengganggu sehingga akhirnya menjalani CT scan hasil scan-nya tidak positif terlihat ada beberapa lesi mungkin indikasi stroke ringan tapi juga mungkin awal-awal penyakit Alzheimer 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 merupakan penyakit yang baru bisa didiagnosis secara pasti melalui otopsi namun ia menunjukkan beberapa gejala klasik Ikra tetap berusaha berpentas dan cukup tepat kalau penampilan panggung terakhirnya disutradarai oleh Putu Wijaya lakon kereta kencana adaptasi Ionesco karya Rendra Ikra tampil dengan Nini Karim pertama dipertunjukkan diadakan di tim dan kemudian di salihara art centernya Gunawan Muhammad setelah itu Gunawan menawarkan pada Ikra apakah ia bersedia menampilkan salah satu karyanya Ikra awalnya menggiakan tapi kemudian beliau sadar bahwa dia tidak bisa menghafalkan umumnya hal ini tidak akan menghentikannya karena ia sangat nyaman dengan improvisasi begitu ia merasa memahami esensi sebuah karya tapi karena ini bukan karyanya dia tahu ia harus benar-benar menampilkannya seperti yang tertulis dan yang seperti itu sayangnya sudah tidak bisa lagi awalnya Gunawan berpikir mungkin Ikra telah menilai ada sesuatu dalam drama itu yang bertentangan dengannya Ikra belum terbuka dengan diagnosisnya dan pada akhirnya Gunawan adalah orang pertama di luar keluarga yang tahu dengan kesuksesan Sang Kiai Ikra terus cukup banyak dapat perhatian dia sering diminta wawancara tampil di acara maupun casting film baru dan dia tidak pernah mau bilang tidak jadi K menyarankan agar mereka pindah ke Jogja untuk sedikit menjauh dari hirup-hirup Jakarta dan memberinya alasan untuk ketidakhadirannya penyakitnya berkembang cukup pesat dalam 5 tahun berikutnya seringkala Kay yang mengasuh sendirian karena perawat datang dan pergi dan ketika penyakitnya sudah sampai ke titik di mana Kay tidak mampu merawatnya sendiri juga karena mengkhawatirkan kesehatan kognitifnya sendiri dia memutuskan untuk memindahkannya ke fasilitas khusus Alzheimer di Bali bernama Sada Jiwa Inu datang untuk membantu kepindahan tersebut karena pada tahap itu tidak jelas berapa sulitnya kepindahan tersebut bagai Ikrah namun untungnya semua berjalan lancar sesampainya di Bali Ikrah melihat sekeliling dan berkata ini mirip Bali ini Bali tidak 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 ini bukan Bali tapi mirip Bali kesadaran pasien Alzheimer memang masih misteri pada tahap itu dia bisa mengingat detail paling kecil dari masa mudanya namun entah di masa kapan kesadarannya pada saat itu di taksi dia lancar bercakap dalam bahasa Bali dengan sopirnya namun Bali telah berubah sehingga ia menolak untuk percaya bahwa ini Bali yang betulan pindah ke Bali di saat itu terbukti merupakan sebuah keberuntungan kurang dari setahun kemudian semua tutup akibat pandemi global tapi di sada jiwa Ikhra bisa terus mendapatkan perawatan profesional dan K bisa terus mengunjunginya dan membawakan es krim dia juga bisa berkunjung dikunjungi keluarganya yang sekarang sudah pindah ke Jawa Timur dan Biko juga akhirnya bisa kembali menemuinya untuk terakhir kalinya akhirnya usia dan penyakit merengutnya namun di hari-hari terakhir ia tampak tentram di sada jiwa setiap pasien mendapat tempat sendiri dengan akses langsung keluar sehari-hari mereka bersantai di sebuah pendopo terbuka yang dikelilingi banyak kehijauan sebuah sungai kecil mengalir di belakang mereka juga memelihara burung dan ayam memang bukan Bali tahun 1943 tapi mirip pada akhirnya Ikhra pun telah berpulang terima kasih terima kasih terima kasih banyak Mas Ino karena memberikan kami cuplikan yang sangat personal mengenai sosok Ikhra Nagara juga bagaimana ia hadir ke dunia dan kemudian pergi pulang jadi semoga bukunya bisa segera selesai dan bisa dibaca oleh teman-teman yang ada di sini terima kasih banyak kata sharingnya baik sambil menunggu teman-teman duduk kita jadi akan ada satu video yang mau ditonton oke tadi banyak disebutkan juga oleh Mas Ino bahwa apa namanya Kiprah Ikhra Nagara juga tidak hanya melalui panggung tapi sinema maka dari itu kita mau menyaksikan bersama-sama karya dan legasi dari Ikhra Nagara dalam sinema keterbasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai dari angka-angka itu bukan tapi dari hati itu kalau sudah menangkut soal Aqidah itu tidak bisa diganggu oke boleh tepuk tangannya kita sudah masuk ke dalam Kiprah Ikhra Nagara dalam keaktoran melalui layar nah yang paling tepat untuk membicarakan bagaimana hal itu terjadi dan seperti apa karya-karya Ikhra Nagara tentu saja tepat diceritakan oleh sutradara yang filmnya tadi di highlight oleh Mas Ino sangat penting dalam hidup Ikhra Nagara Mas Riri boleh ceritakan seperti apa keaktoran Ikhra Nagara ketika Mas Riri bekerja bersama dengannya apakah ada juga pengaruh teater di dalam keaktoran selama Mas Riri bertemu dan bekerja dengannya terima kasih selamat sore semua teman-teman dan terima kasih untuk Jakten yang mengadakan kegiatan ini dan mengajak saya John oke sebenarnya tentu saja menarik juga kalau kita mundur sedikit ke belakang untuk membicarakan bagaimana sebenarnya dunia film Indonesia yang dilalui atau bisa kita baca dari keterlibatan atau kiprah Pak Ikhra Ikhra Nagara saya pikir sangat menarik karena tadi Ino katakan bahwa beliau berkarir itu di tiga periode Indonesia saya pikir di akhir era Orde Lama dan awal Orde Baru kemudian di era Kemapanan Orde Baru dan setelah itu masuk ke era reformasi dimana saya mulai bekerja membuat film era awal atau akhir atau transisi Orde Lama Kode Baru itu tentu saja bisa dikatakan nanti mungkin akan ketemu singgungannya dengan teater oleh dalam cerita Pak Putu gitu tapi kurang lebih di masa itu banyak sekali sutradara film yang masuk ke film dengan latar belakang komunitas atau kerja-kerja teaternya karena itu di di tahun-tahun awal mungkin bahkan dari eranya Pak Usmar Ismail di tahun 50 awal kemudian menembus sampai tahun 60 dan 70 mereka ini semua adalah orang-orang yang juga berkecimpung di teater bahkan pendiri sekolah film pertama itu adalah tokoh teater seperti Pak Usmar Ismail Asrul Sani Jaya Kusuma semuanya itu adalah guru-guru dari kemudian ada Pak Arifin Senur Teguh Karya Syuman Jaya mereka semua adalah orang-orang yang masuk ke film dengan kuat sekali pengaruh atau keyakinan atau prinsip-prinsip apa yang bisa dilakukan oleh teater Pak Ikra pertama kali nyemplung ke film itu sebenarnya melalui ketika tahun 70-an ada sebenarnya semacam policy bahwa di Indonesia itu ada kebebasan berproduksi tapi tidak dalam kaitan apa ya ideologis gitu Anda boleh bikin film apa aja sepuas-puasnya tetapi jangan sampai menyentuh atau menyinggung persoalan politik karena sensor di masa itu sangat ketat siapapun yang akan membuat film harus menyerahkan dulu sinopsis bahkan kadang-kadang skenario-nya untuk diuji di Departemen Penerangan nah waktu itu Pak Ikra Negara bermain pertama kali itu di film yang bisa dikatakan sangat komersial berjudul Bernafas Dalam Lumpur itu karyanya Pak Turino Junaidi dia sutradara merangkap produsernya tapi saya rasa perannya sangat kecil kayaknya perannya sangat kecil kemudian yang bisa dikatakan mulai signifikan adalah ketika beliau mulai bermain film bersama tokoh teater yang penting misalnya Pak Arifin Senur kemudian ada sedikit ini satu contoh film Cinta Biru ini ini seorang aktor yang juga latar belakang teater dan dia mendapat peran film ini agak kalau saya baca kebetulan saya belum menonton filmnya tapi membaca dari informasi di film indonesia.org.id ini kayak filmnya sangat karikatural jadi bicara tentang seorang general yang tinggal di sebuah istana atau rumah sangat besar kemudian istrinya dilukis oleh seorang seniman yang kebetulan waktu itu dimainkan oleh Pak Sardono Wekusumo dan kemudian dia terjadi kayak kemarahan luar biasa dari sang general yang kemudian terjadi rangkaian peristiwa-peristiwa antara erotisme dan kekerasan gitu disebutnya kayak agak karikatural ini film pertama yang bisa dikatakan sedikit signifikan peran Pak Ikra Negara sebagai aktor disini dan film ini tadinya judulnya sempat harus diganti gitu dari sebuah judul yang dan ditahan di lembaga sensor untuk waktu sekian lama jadi itu itu kira-kira iklimnya kemudian tahun 86 Pak Ikra main di rangkaian film-filmnya Herul Umam ada Bintang Kejora Kejar Lada Kuka Kutangkap yang ada tokohnya bernama Markum dan kemudian dia menjadi title role di film berikutnya yang judulnya Keluarga Markum dan film ini kemudian berkembang lagi menjadi apa sebuah film lagi berjudul Ramadan dan Ramona jadi bisa dibayangkan bersama bersama kawan-kawannya yang punya keyakinan bersama misalnya seperti Herul Umam di dalam hal ini yang juga adalah seorang sutradara teater atau tokoh teater mereka bermain bersama dalam sebuah film komedi satir di era Orde Baru saya rasa membuat komedi itu adalah sebuah sebuah jalan yang banyak dipilih oleh pembuat film yang kritis karena film-film seperti ini sepertinya kemasannya itu film komedi yang orang siapapun bisa akses dengan ketawa tapi sebenarnya ada kritik sosial yang kuat di dalamnya dan disitulah Pak Ikra cukup banyak berkiprah dan setelah era ini bisa dikatakan di ujung Orde Baru panjang sekali hiatusnya dari 86 sampai reformasi sampai awal-awal reformasi bisa dikatakan Pak Ikra tidak pernah terlibat dalam film apapun mungkin karena iklim perfilman juga berubah maksudnya kalau kita katakan di awal reformasi itu film-film yang muncul itu kebanyakan film-film yang dibuat oleh sutradara muda yang tidak ada hubungannya dengan dunia teaternya Pak Ikra mungkin atau dunia film yang dibuat oleh para sutradara teater sebelumnya yang tadi disebutkan misalnya saya membuat Kul Desak film itu sama sekali berbeda apa ya berbeda warna berbeda tone berbeda nuansa dengan film-film yang dibuat oleh Arifin siuman teguh gitu jadi dengan rasi sebelumnya jadi berbeda sama sekali dan saya yang mungkin sedikit belum diceritakan Ino saya itu teman SD sama Ino jadi saya kenal Ino masuk SD sama-sama SMP sama-sama di Rawamangun ya dan saya kebetulan sering main ke rumah Ino dan saya melihat Pak Ikra itu sebagai legenda aja gitu ya karena banyak bukunya orang yang banyak buku di rumahnya itu biasanya agak lain gitu ya kalau kata-kata kita sekarang gitu dan Pak Ikra itu tentu saja ya saya mengenal Ino sebagai seorang bule di antara kami gitu ya yang kakinya paling gede dan makanannya paling unik gitu ya tapi Pak Ibu K itu adalah juga seorang tokoh yang yang menjadi apa ya menjadi transisi dunia apa ya dunia politik dunia sastra dunia intelektual di sekolah kami dulu gitu karena pokoknya sangat dihormati gitu sebagai seorang seorang orang tua yang agak signifikan gitu jadi karena akhirnya saya ketemu Ino jadi lebih dekat dengan Ino tapi lebih anak main karena Ino itu kerjanya naik kerjanya Ino itu dulu ya panjat tebing naik gunung gitu kalau saya di seberangnya main musik foto-foto gitu ya jadi kenal sangat dekat tapi dunianya berbeda sampai saya bikin film bikin film bikin film dan satu titik saya akan mengerjakan film Laskar Pelangi ada tokoh guru dan satu orang yang muncul di kepala saya walaupun saya kenal juga filmnya Mas Garin waktu itu Under the Tree tapi film itu diputar hanya di festival kami tidak pernah tahu filmnya seperti apa tapi saya teringat bahwa saya punya pernah berkenalan dengan atau punya bapak dari teman saya yang adalah aktor terkenal tahun 80-an dari film Kejar Lada Kukau Kutangkap yaitu Ikra Negara jadi saya ketemu dengan Pak Ikra dan sekali lagi saya ketemu dengan orang yang di rumahnya banyak bukunya dan melalui sebuah dialog yang sangat kritis akhirnya beliau bersedia main di film yang saya mau bikin walaupun tokoh di dalam film saya itu sedikit lebih mudah dari fisik Pak Ikra di masa saya ketemu tapi akhirnya berjodoh dan beliau main di film saya dan itu pengalaman yang sangat penting saya pikir dan menjadi semacam babak awal dari dunia seni peran Pak Ikra di film karena setelah itu tidak terlalu lama beliau langsung diajak oleh sutradara muda lain Ifa Isvansyah yang sekarang filmnya juga lagi main judulnya Gadis Kretek dan dia main di sebuah film olahraga waktu itu judulnya Garuda di dadaku dan setelah itu bergulir lagi peran kita tiba-tiba punya lagi seorang aktor bernama Ikra Nagara maksudnya kalau mau dibandingkan dengan yang segenerasinya mungkin kayak Selamat Raharjo kan tidak pernah berhenti main film ya main terus-main terus gitu dan ya mungkin saya tidak mungkin bisa cerita terlalu banyak tentang peran dunia atau pengalaman impresi saya tentang Pak Ikra dalam dunia seni peran dan karena kebetulan cuma satu film tetapi saya ingin berbagi sedikit ini setelah hasil diskusi dengan Ino dan John waktu itu mungkin saya mau putarkan klip sedikit tentang bagaimana apa yang saya alami yang menurut saya sangat spesial dari peran Pak Ikra gitu jadi saya mau memutar sebuah klip dari film Laskar Pelangi untuk teman-teman oke kayaknya saya rasa Pak Ikra sama Mas Selamat Raharjo bersenang-senang sih waktu itu mereka datang dari dua arus atau kelompok teater yang berbeda Mas Selamat dari teater populer Pak Ikra dari teater kecil gitu tapi juga ada gaya yang mereka bicarakan waktu itu berbeda karena dulu tahun 80-an mereka kalau syuting itu gak pakai suara maksudnya suaranya direkam belakangan jadi biasanya selesai syuting mereka akan datang lagi ke studio dubbing gitu untuk mengisi suaranya nah di film ini mereka harus langsung rekam suara mungkin kalau Pak Mas Selamat gak terlalu ada masalah tapi kalau Pak Ikra buat beliau waktu itu itu sesuatu yang baru wah zaman dulu kita kalau rekaman mau mobil lewat apa pesawat lewat gak ada masalah ini baru jalan sedikit tiba-tiba ada suara apa berhenti ulang lagi ulang lagi ulang sekali lagi dari awal Pak Ikra ya ulang lagi jadi itu yang saya rasa sangat mengesankan ya walaupun saya cuma satu film dengan beliau tapi karena hubungan lebih apa intens gitu ya karena film itu cukup panjang persiapannya gitu dan saya tiba-tiba mendapat kesempatan untuk diajak ngobrol lagi oleh Ino untuk ketika Pak Ikra meninggal jadi saya sangat terkesan dan merasa beruntung gitu ya punya koneksi terima kasih terima kasih Mas Riri tangannya boleh memang kalau saya baca juga saya mau koreksi dulu ini film Pak Ikra setelah dari zaman terakhir main di tahun 80-an kemudian main lagi di film ini langsung atau ada sesuatu yang terjadi diantaranya oh Garuda di bawah pohon oh di bawah pohon yang oke tapi itu yang kita tidak pernah lihat juga seperti apa ya sebenarnya filmnya oh udah bisa ditonton ada di salah satu platform digital di bawah pohon itu filmnya Mas Jarin tapi di tahun itu dia cuma main di beberapa festival internasional kemudian main tidak terlalu lama di bioskop yang mau saya garisbawahi adalah kita mengenal sosok Ikra Negara kalau di teater itu dengan kepiawaian aktorannya luar biasa sekali sebagai seorang aktor maksud saya tadi setelah kita lihat cuplikan mengetahui bahwa lama tidak main tadi Mas Riri juga sebut kalau Mas Lamed kan cukup sering main tapi kita masih bisa lihat kualitas seorang aktor yang baik yang hidup lewat perannya di Laskar Pelangi begitu kali ya yang saya mau sebutkan di sini dan ada selorohan dalam tulisan tentang teater di masa tahun 80-an ketika orang-orang teater orang di Indonesia menulis ini sutradara teater pada kemana karena semuanya lari dan main ke film jadi produksi teater meredup mungkin itu tadi yang diceritakan Mas Riri di awal periode perfilman nah hadirin selain kita mengenal Ikran Negara sebagai seorang aktor yang baik Ikran Negara juga memiliki kekuatan dalam penulisan drama yang sangat sangat populer di era teater jaman Orde Baru karena seperti yang disampaikan Mas Riri juga banyak sekali cara harus ditempuh oleh seniman untuk berstrategi menghadapi sensor dan dan apa namanya opresi dari pemerintah pada masa itu jalur komedi diambil sastra drama juga menjadi salah satu hal yang penting untuk menyimpan pandangan dan pemikiran kritis mereka melawan pemerintah pada masa itu dan Ikran Negara memenangkan dua kali saya embara penulisan naskah drama atau lakon Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 80 sorry pada tahun 73 dan 72 jadi berturut-turut dengan lakon berjudul Topeng dan kemudian pada tahun 73 lakon berjudul Saat Drumband mengerang-gerang di bekas wilayahku Tuan Kuraja dan banyak lagi sebenarnya drama yang ia tulis yang kemudian menjadi besar dan menjadi kanon masih dimainkan hingga saat ini saya kemudian mau ke Pak John sebagai orang yang banyak melakukan kerja penerjemahan mengumpulkan sastra terutama juga drama antologi drama Indonesia dari tahun sebelum kemerdekaan saya pikir sampai awal reformasi sudah dibukukan oleh Lontar dan diterjemahkan pula ke bahasa Inggris untuk kita tahu drama ini unik ya karena satu elemen di dalam teater yang sebenarnya penting tapi jarang dilihat gitu boleh gak Pak John ceritakan ikran negara dan drama oke boleh saja terima kasih dan terima kasih pada Mas Ino Pak Putu yang ada di sini juga dan semua penonton semua audiens yang ada di sini saya mungkin ya dibandingkan Pak Putu telat sekali bertemu sama Pak Ikra saya mungkin tahun 77 baru ketemu dia saya datang ke Indonesia tahun 76 dan di dalam catatan harian saya bulan Maret 77 saya ke Tim bertemu sama Kei ikran negara jadi saya rasa tak lama sesudah itu apa namanya saya juga diajak buke Kei ke rumah di Tibet dan mulai berkenalan tapi apa namanya saya sendiri sebelum ke Indonesia saya di fakultas seni rupa desain dan teater dan apa namanya saya selalu membaca karya teater Beto Breck dan lain sebagainya itu sebagai karya sastra tapi apa namanya tapi saya agak heran di Indonesia saya mau membaca naskah teater sulit sekali ditemukan maksudnya kalau kalau gede orang kesenian mungkin bisa dapat salinan foto kopi di situ tapi apa namanya sampai sekarang ini pun tahun 2023 ini belum ada penerbit yang secara sistematis menerbitkan karya drama dari waktu lontar didirikan tahun 1987 ya kita fokus pada carpaan Nobel dan lain sebagainya tapi akhirnya tahun 2000an kita menerbitkan antologi drama Indonesia dan tak lama sesudah itu tahun 2010 kita mulai sebuah seri namanya Modern Library Indonesia sampai dan sekali lagi fokusnya cerpen Nobel ya puisi tapi apa namanya waktu Pak Ikra sebenarnya Bukay mendekati saya duluan tapi apa namanya Pak Ikra kita tahu sudah Alzheimer jadi apa namanya untuk menghormati dia sebagai sastrawan apa namanya kami ambil keputusan nah ini apa namanya kumpulan drama pertama akan masuk Modern Library Indonesia nanti ada kumpulan drama Nanowri yang tiapkan juga dan kumpulan drama lainnya dan ya itu apa namanya dari ini masih masih dummy tapi apa namanya bentar lagi akan diterbitkan jadi harus dilihat dramawan jadi bukan bukan hanya sebagai aktor tapi memang sebagai penulis dan mereka harus dihargai sebagai penulis tapi mungkin mungkin Ikra sendiri akan kesel melihat buku ini apa namanya karena setiap kali dia mementaskan dramanya berbeda jadi apa namanya dia akan baca ini ini bukan bukan yang terakhir bukan yang terkini jadi apa namanya jadi mungkin kita harus punya buku dalam bentuk lain apa namanya yang setiap kali baca bisa berbeda apa namanya tokoh-tokohnya tokohnya kadang berbeda bisa bisa laki bisa perempuan bisa ini ganti-ganti jadi apa namanya saya berterima kasih kepada apa namanya kerja kerasa buke ke istrinya dan kobine gilid yang mereka berdua menerjemahkannya karena memang sulit sekali tapi apa namanya nanti kita akan bikin acara lagi untuk peluncuran buku ini jadi silahkan datang nanti kepada peluncuran itu tapi boleh tanya sedikit gak sebelum peluncurannya ini yang dipilihkan hanya beberapa dari sekian banyak yang ditulis ya hanya dipilih dan memang dipilih sebelumnya oleh apakah you know apakah E yang K yang pilih ibu ndak ya K ya K yang pilih jadi ini enam karya abstrak dan politis yang memang mewakili apa namanya drama-drama yang dipentaskan di masa Orde Baru di masa Orde Baru salah satu yang disebutkan oleh Rebecca tadi Topeng ada di dalam sini juga Era of the Bat judul buku ini apa namanya Zaman Kalong dan kami pilih judul itu karena memang itu Zaman Kalong apa namanya sama Gelap apa namanya orang harus kalau mau aman ya hidup dalam gua dan itu banyak dipakai Pak Ikra dalam dramanya ya simbol Kalong ya dan apa namanya tapi memang sulit sekali apa namanya diterjemahkan juga karena dia performatif sangat performatif jadi apa namanya jadi kalau membaca sangat sulit dibayangkan apa namanya apa yang terjadi di panggung jadi banyak banyak catatan salah satunya ada drama yang pada tahun dipentaskan oh ini sebagai catatan juga selain menulis Pak Ikra juga menyutradarai beberapa hampir semua yang ditulis diterjemahkan disitu disutradarai juga begitu ya semua dan Mas yang ada di sebelah saya ini juga main di dalam salah satu lakon yang diterjemahkan yang judulnya dan dalam review mengenai pentas itu Mas Ino mencuri perhatian sebagai seorang intel cilik waktu itu jadi itu memang keadaannya latar belakangnya order baru sekali gitu ya saya menonton oh menonton itu ada ceritanya di buku main item akhirnya itu kita harus biar sehitungnya sementara di jual bangun terus kami saya dan ibu saya akhirnya malam itu gak bisa pulang karena katanya ada yang jagain di rumah jadi kita akhirnya menginap di planetarium sini karena kita udah mulai masuk ke pentas saya pikir siapa lagi yang paling cocok untuk menggambarkan situasi teater terima kasih Pak John sebelumnya sudah menceritakan tentang buku ini nanti lebih banyak lagi pada saat peluncuran buku saya yakin kita sudah ada Pak Butuh yang disebut-sebut berteman dengan ikra negara dari SMA bertemu lagi waktu kuliah bertemu lagi pada masa kesenian di Orde Baru dan setelahnya Pak Butuh bolehkah bercerita dulu bagaimana apa ya pengalaman dan kenangan Pak Butuh bekerja dengan ikra negara dimulai dari kapan sih berteater Pak dari SMA itu apa waktu di UGM Jogja terima kasih kalau suara saya kurang jelas tolong nanti diberingati sebab udah tambah dingin saya kedinginan pertama-tama terima kasih atas datangan semuanya selamat sore kita harus berterima kasih bahwa kemarin adalah tahun ke-55 Taman Ismail Madrugi berdiri sudah banyak sekali yang diberikan oleh Taman Madrugi Taman Ismail Madrugi kepada kita dan sudah banyak sekali yang terjadi setelah Taman Ismail Madrugi berdiri kita lebih mengenal lagi Teguh Karya Arifin Rendra Nano Riantiano ikan negara tapi apa yang kita berikan kepada mereka masih kurang artinya dokumentasi terhadap mereka setelah mereka tak ada baru kita lihat kita gak punya syukurlah tadi seperti apa yang diseritakan oleh Inu Inu telah menulis akan menulis buku meskipun belum jadi dan John juga sudah menulis Inu sebelum menulis buku mudah-mudahan itu akan bisa dinikmati oleh kita semuanya tentang siapa Ikhra saya sendiri sebelum buku terbit sudah menikmatinya kenapa baru sekarang saya tahu bahwa Ikhra itu lahir karena bom banyak tidak semua orang lahir karena bom jadi saya berpikir di imajinasi saya berpikir saya lebih mengenal Ikhra sekarang karena ada cerita dia lahir karena bom katanya bom mungkin ada yang error dalam metanya dia terganggu ketika saya kenal Ikhra di Singaraja ketika kami sama-sama di SMA dia dari negara saya dari Tabanan kira-kira 90 km dari Singaraja kita orang asing di sana Singaraja adalah satu-satunya yang memiliki SMA negeri di Bali pada waktu itu untuk masuk SMA negeri memerlukan biji yang tinggi dalam lujur sekolah dan pastilah Ikhra menemukan itu ketika saya ketemu Ikhra di sana Ikhra di bagian B bagian B biasanya orang-orang yang pintar saya bagian A bagian-bagian orang-orang yang bodoh cuma yang saya lihat Ikhra itu memiliki bagat selain melukis dia mengarang dia juga melukis cuma satu hal yang menarik perhatian saya pada waktu itu ini orang gelisah sekali kelihatan ada sesuatu yang gelisah dalam dirinya aneh gelisah sekali padahal orangnya kan Ikhra itu cakep orangnya banyak orang yang suka sama dia bukan cuma perempuan laki-laki juga senang bersemangat karena mukanya cakep saya kira Iri juga Iri juga melihatnya cakep karena itu dia dimainkan kan mukanya sajam podojeni tapi kalau saya melihat ada kegelisahan dalam dirinya kenapa setelah saya ngobrol sama dia ternyata dia mempunyai persoalan yang sama dengan hampir semua laki-laki yang lahir pertama kali di dalam keluarganya saya terpaksa menceritakan ini karena saya sahabat dia Ikhra bagi saya adalah saudara bukan cuma sahabat tapi saudara dia sering tinggal di rumah saya saya sering nginep di rumah dia saya kenal bapaknya saya kenal ibunya Ikhra ternyata sedikit mempunyai dalam tanda kutip perbusuhan dengan bapaknya mungkin mungkin karena bapaknya menginginkan dia sesuatu dan Ikhra menginginkan yang lain misalnya misalnya sajak-sajaknya dibuang atau dilarang berteater dan sebagainya itu menyebabkan dia mempunyai mempunyai sedikit gap dengan ayahnya itu juga terjadi pada diri saya saya kira terjadi pada banyak laki-laki terhadap bapaknya seakan-akan itu saingannya mudah-mudahan tidak terjadi pada anak saya karena itu sekarang saya misalnya mencoba mengatakan pada diri saya kamu bukan guru anak kamu tapi kamu belajar pada dia pada waktu itu kan nampaknya Ikhra ingin diberikan pembelajaran oleh ayahnya dan Ikhra tidak mau dia ingin melakukan sendiri dia ingin memilih jalan sendiri itu sebabnya ketika di Jogja mula-mula dia mengubah namanya tadinya dia bernama lain namanya Muhammad Bakri kemudian dia panggil dia membangun dirinya sebagai Ikhra Negara bagus sekali nama itu saya kira banyak artis-artis yang mengubah namanya ketika dia menjalani kehidupan sebagai artis dan Ikhra Negara memang lebih indah dan semua orang mengenal dia Ikhra Negara tapi saya tidak pernah bertanya kepada dia kenapa dia mengubah namanya cuma menjadi lebih bagus memang dengan Ikhra Negara itu namanya menjadi komersial satu hal lain lain lagi adalah bahwa di Jogja saya lihat dia di samping mengubah namanya Ikhra juga mengubah jurusannya mula-mula dia datang sebagai ingin menjadi insinyur dan dia bicara kepada saya tentang mesin-mesin dan segala macam tapi beberapa lama kemudian dia berkata dia sedang mengoperasi sebuah kata kenapa? karena dia pilih jurusan jadi kedokteran dari insinyur menjadi kedokteran saya bingung tapi tidak pernah-pertenanya juga karena dia sahabat saya yaudahlah dokter juga bagus nanti kalau saya sakit kamu yang ngobatin tapi kemudian tak lama tidak sampai setahun tiba-tiba dia menghilang dia pindah ke Jakarta saya bingung sebab saya kehilangan seorang sahabat yang bercanda dengan saya semalaman dia kadang-kadang datang sore kami ngobrol di samping rumah sampai orang yang punya rumah marah tapi dia sampai kita ngobrol cekakat kita ketawa kita mengobrolkan orang lain lalu kita juga membuat juk-juk tentang diri kita sendiri kita saling memberi cacat sering memagi tapi tetap bersahabat jadi persahabatan saya dengan dia bukan persahabatan mesra kadang-kadang berantem berantem tentang banyak hal tapi baik lagi dulu waktu di SMA dia pernah menjadi art director saya saya mementaskan Barabah pada waktu itu waktu main Barabah saya kelas 3 ketika saya latihan lama sekali ketika mau main tiba-tiba dia belum menyelesaikan membuat setnya ketika dia saya tanya dia mau melukis melukis set itu artinya saya memerlukan sebuah gedeg gedeg apa ya gedeg dinding 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 gedeg tapi kemudian dia mau melukis saya pikir belum selesai dia melukis dan rumah saya sudah selesai saya marah sekali saya tendang itu waktu saya tendang dia langsung ambil palu dan membuat berkelahi dengan saya untung saya tidak lihat kalau saya lihat mungkin saya lari sebab saya penakut tapi setelah itu kami bersahabat lagi bersahabat pada suatu ketika kami mempunyai koran dinding di sekolah saya kebetulan saya kebetulan mengkelolanya untuk membuat korang itu jalan terus diperlukan pengisian saya suka membuat sajak juga membuat sajak saya bukan penyair tapi saya membuat sajak pada saat itu ketika saya bilang seorang gadis seorang gadis di malam purnama yang jalannya yang rumahnya di ujung jalan cemara yang rumahnya di ujung jalan cempaka dan sebagainya benar-benar rencet sama ternyata gadis itu bujaannya ikrah ikrah mengharaskan sama saya kenapa gadis ini bikin bujaan padahal bahwa saya tidak bukan maksudnya bukan itu kebetulan saja tapi setelah itu kami bersahabat lagi dan saya tadi ceritakan dia pindah ke Jakarta kemudian kebetulan saya dapat kesempatan ke Jakarta bersama Rendra memainkan Oribus kita latihan di Wismaseni waktu itulah ikrah ketemu sama Rendra tertarik sama ikrah lalu dia dijadikan penjaga pintu penjaga pintu dan ikrah bermain bagus aneh tapi bagus ikrah suka over acting satu-satunya dia ada kalau berbahaya adalah vokalnya bagus tambangnya bagus aksi tubuhnya bagus cuma suka nambah-nambah over acting kalau ada tepuk tangan dia dia bisa kemana-mana hati-hati tapi kalau dapat sutradara yang keras dia bagus dengan Arifin dia tidak bisa berkutik dan mainnya bagus sekali waktu bermain bagi kapai-kapai saya kira ikrah adalah salah satu aktor terbaik dia terkecil bersama dengan Arifin saya ceritakan lagi ketika berdebun dengan Rendra ketika main sebagai penjaga penjaga pintu aneh sekali tapi bagus saya kira Rendra melihat itu tapi kemudian dia bilang kepada saya dia sekolah di psikologi apa ini ada hubungannya dengan bom yang meledak waktu itu saya belum tahu tapi kemarin saya bertemu dengan Nini El Karim dia bilang ini ikrah luar biasa ikrah adalah orang satu-satunya di dalam kelas yang berani bilang Pak apa yang Bapak cerahkan tadi aku tidak mengerti itu betul terjadi jadi dia berani sekali ikrah memang berani sekali buat saya ikrah itu sebagai dalam sepak bola sebagai gelandang gelandang sepak bola dia kesana kemarin menurut dia dimana ada bola dia kejar kalau perlu dia masukkan sendiri tapi ketika saya harus menyutradarai dia tadi Ino bilang bahwa saya menyutradarai kereta gencana saya tahu kuncinya ini jangan diberi kesempatan kalau diberi kesempatan dia bablas bisa-bisa denamannya sendiri yang muncul kami latihan pada waktu di departemen di departemen ikrah kalau kita ngelongok keluar jendela akan kelihatan lah kuburan dari Khairul Anwar jadi kuburan waktu melatih ikrah di sana bersama Nini El Karim salah seorang primadona dari teater populer saya bikin demikian rupa sehingga setiap langkah saya isi dia tidak bisa berapa tidak bisa lagi melihat telah untuk melakukan improvisasi bahkan bernafas pun dia tidak bisa saya kasih semuanya saya kasih semuanya dari awal sampai akhir saya kasih selama satu setengah jam dan apa yang terjadi ketika kita main di Salihara main Sapardi di Jokodamono mendekati saya dia bilang ini lebih bagus dari waktu randa main dengan istrinya luar biasa ikrah memang luar biasa sebagai aktor dia luar biasa dia menulis drama dia menyutradarai tapi buat saya topnya adalah ketika dia main drama jadi ketika Riri memilih dia luar biasa itu pilihan yang sangat tepat ketika mamang memilih dia juga tepat ketika dia menonjol sampai saya senang sekali terakhir saya ketemu dia waktu festival film bandung saya sapa dia tapi dia berjalan lurus saya erang sekali mungkin dia sudah sibuk kemudian saya ketemu di Jokodam juga dan dia juga sibuk lagi sibuk sekali akhirnya saya berkunjung ke rumahnya di Jokodam saya ingin tahu karirnya lagi menanjak dia lagi ketemu karirnya yang betul kenapa dia pergi ke Jokodam buat saya aneh lalu saya tanya pada dia kera kenapa kau pergi ke Jokodam kamu lagi hebat disini tiba-tiba ikrah tidak menjawab saya dia menceritakan tentang seorang kawannya yang pernah bertemu dengan dia cerita yang tidak pernah dia ceritakan kepada saya sudah kera aku ingin tahu kenapa kamu ke Jokodam dia ceritakan lagi itu kawannya saya bingung kenapa apa pentingnya kamu yang lebih penting bukan dia tapi dia terus bercerita tentang itu akhirnya saya diam mungkin saya tidak boleh bercerita bertanya tentang itu sekarang saya tahu bahwa dia pergi ke Jokodam di Nasadyo di Ino dan saya kira itu sesuatu yang benar tapi pada waktu itu saya tidak tahu saya dengan istri saya heran sekali kenapa tapi setelah kami pergi ke Jakarta baru kami dapat surat dari K mengatakan bahwa ingatannya apa memorinya terganggu waktu itu saya sedih sekali harusnya saya memeluk dia harusnya saya mengatakan berjuang tapi saya tidak mengatakan apa-apa saya merasa aneh dia menjawab saya dengan sesuatu yang tidak pernah diceritakan kepada saya dan kemudian pada 5 Januari yang lalu saya dengan teman-teman mandiri mencoba membuat pembentasan untuk mengumpulkan dana sumbangan lah sebetulnya bukan sumbangannya yang penting tapi solidaritas dari semua orang orang teater mengatakan bahwa orang teater bisa sakit dan sakit itu bisa disembuhkan dengan perhatian kita kita mencoba mengumpulkan dana terkumpul sedikit ada beng-beng yang ada di sini yang kemudian kita minta untuk membuka dana itu tidak seberapa tapi ada cuma saya tidak dapat alamatnya dia saya tanyakan ke teman-teman di Bali coba cari cari sampai dapat tapi tidak ketemu juga akhirnya dana kami serahkan kepada remisi ladu saja sebab tidak ketemu tapi kemudian saya dengar berita yang menyirikan sekali bahwa dia sudah tidak ada dan lebih sedikit lagi ketika Induh berkata kepada saya waktu dia dibawa ke Bali dia berkata ini kok hidup Bali ya Allah kalau saya tahu waktu saya ke Bali ke Jogja dulu saya akan lebih banyak lagi bercerita kepada dia karena orang-orang yang hilang memori-nya itu kalau lihat temannya pasti akan pasti akan kembali ini terjadi ketika di Semarang ketemu dengan Darmanto Darmanto ya dia juga hilang sedikit memori-nya saya dibawa oleh Trianto ke rumahnya dia dari jauh dia sudah memanggil saya Bajingan katanya Bajingan itu nama panggilan dia buat saya saya tidak merasa disumpahi saya merasa itu rasa rindu mewaki-waki teman itu rasa rindu menceritakan kenilakan teman dengan senyuman itu rindu kemarin saya baca di Facebook yang usah mengenugraha mengatakan Bajingan itu dalam bahasa Jawa bukan Bajingan tapi subir pedati jadi saya memang subir pedati di Jawa Tirmandiri ya begitulah jadi buat saya ikhla ini saudara sahabat dan energinya itu rasa humornya tinggi sekali cuma apa namanya konsentrasinya kurang kenapa saya bilang kurang konsentrasinya kurang karena dia gelandang gelang sepak bola maunya ke sana kemari setiap kali bertemu dengan saya dia menceritakan sesuatu rencana-rencana yang besar dan bagus saya kagum ikhla itu bagus sekali ikhla bagus sekali hebat aku gak bisa mikirkan ini kamu mikirkannya itu tapi berapa lama kemudian saya ketemu dia krak udah berapa persen kamu ceritakan apa dia bilang rencana kamu yang besar rencana yang mana lalu saya ceritakan dia lupa dia ceritakan lagi kepada saya rencana yang baru udahlah kira itu aja tapi dia terus jadi orang ini banyak sekali irinya punya rencana-rencana besar jadi pikirannya sangat cerdas orang ini cerdas banyak pikir cuma itu dia bom telah meledak dia lahir sialan sekali bom itu mestinya jangan meledak tapi dia lahir mungkin rencana-rencana yang besar itu akan jadi tapi saya percaya kalau dia terus dia akan menjadi pemain yang hebat bukan sutradara dia penulis yang hebat tadi John bilang bahwa tulisan-tulisannya itu sulit memang tulisan-tulisan drama itu tidak untuk dibaca orang yang baca akan teler gila kalau membaca itu bukan untuk dibaca tapi untuk dibutaskan hanya sutradara yang mengerti dan kadang-kadang pengarahnya sendiri tidak mengerti apa dia tulis kenapa sebab itu datang dari naruninya keluar kadang-kadang sutradaranya sendiri tidak bisa melakukannya tapi pengarahnya sendiri tidak bisa tapi sutradara yang jeli akan melihat celah-celah itu dan memainkannya itu sebabnya sebuah naskah sandiwara skenario juga itu memberikan seorang sutradara sutradara yang bisa melihat apa yang tidak tertulis yang bisa merapah apa yang tidak ada itu tapi ikhla bisa menuliskannya tapi dia bukan sutradara yang hebat untuk kadang-kadang dia dia seorang aktor yang hebat aktor yang hebat cuma itulah cacatnya juga improvisasi tapi kalau bisa menahan dia kalau bisa mengarahkan dia luar biasa dia bisa menciptakan sesuatu yang yang akan kita kenang itulah jadi saya saya mengenang dia dengan segala macam rasa saya sebagai seorang sahabat jadi dalam sebuah film Kurosawa pernah bilang bahwa untuk mengenang orang yang meninggal lebih baik kita bilang yang baik-baik saja tapi itu akan menyebabkan kita tidak mengenang dia saya mencoba menunjukkan kepada Anda ikhla sewajarnya sebagai seorang manusia sebagai teman kita sahabat kita sebagai orang yang berbakat tapi tentu ada cacatnya juga tentu ada kelemahan-kelemahan juga kalau dia menyadari itu saya kira kalau dia terus di film dia akan segera menyadarinya itu dan akan membinanya lebih hebat lagi terima kasih Pak Putu karena dari tadi Pak Putu sudah menyinggung Taman Ismail Marzuki pentingnya kegiatan di sana dan mulai berteater serta sutradara pemikiran Pak Ikra yang tersimpan dengan baik dan penting dalam drama-dramanya saya mau mengundang satu tokoh teater yang disebut-sebut juga tadi sama Pak Putu Hijaya Bambang Prihadi boleh bergabung bersama kami ke atas panggung karpet ini sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 2023-2026 saya bacakan sedikit bionya ia adalah seorang sutradara juga pendiri lab teater Ciputat pada tahun 2005 menyutradarai sejumlah karya pertunjukan diundang oleh Asian Performing Art Festival selama tiga tahun mendapatkan berbagai hibah kesenian dan menjadi asisten sutradara dalam kolaborasi pertunjukan Dionysius karya Tadashi Suzuki serta berkolaborasi dengan dua sutradara Junoisuke Tada Jepang dan Joku Katas Malaysia dengan 12 aktor dari ketiga negara ia sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta saya langsung ke Mas Bambang karena tadi Pak Putu sudah bercerita karya dan keseniannya ikra negara tapi juga yang berhubungan dan terasa sangat personal dari seorang sahabat dan sesama pengkarya dalam teater tapi kalau Mas Bambang sebagai seorang sutradara dan orang teater di masa ini melihat apa yang dilakukan Ikra Negara Butu Wijaya Rendra dan banyak tokoh lain dalam masa Orde Baru bagaimana hal tersebut mempengaruhi kita pada masa ini dan seperti apa pada masa itu kegiatan kesenian di tim oke terima kasih BK selamat sore teman-teman saya mulai dari mengalami atau saat itu memasuki saya berteater adalah justru ketika mulai Orde Baru akan runtuh jadi percakapan yang waktu itu saya masih atau katakanlah apa yang saya alami saat itu adalah masa yang masih melihat ada musuh besar terus ketika saya banyak menonton di tim dan di beberapa tempat memang terasa betul ada sosok yang sedang dalam tanda kutip dimusuhi oleh banyak orang dalam hal ini para seniman katakanlah seniman pertunjukan atau teater dan terasa dan terasa saat itu bagaimana saya katakanlah misalnya melihat sejumlah pertunjukan yang verbal kritikannya saya harus menengok kanan-kiri apakah ada sesuatu yang akan terjadi misalnya entel atau apa bahkan juga ketika saya di kampus saya juga masih mahasiswa baru saya merasakan betul bagaimana orang hilir mudik yang kita gak kenal saat itu dan mempertanyakan sesuatu yang gak penting sebetulnya tadi juga sempat diciptakan oleh materi tapi satu sisi ada juga pertunjukan-pertunjukan yang pun dia gak verbal tapi terasa betul ada sesuatu yang sedang dikritiknya sesuatu yang diperjuangkannya sesuatu yang sedang dimarahinya gitu loh misalnya pertunjukan yang mas putus saat itu saya gak ngerti ini apa sih dor atau ada apa namanya orang boneka gitu ya bandot terus kemudian ada musik yang begitu keras saya gak mengerti tapi saya merasakan ada sesuatu kemarahan yang yang sedang disampaikan ya gitu ya nah tetapi juga saya merasakan bagaimana per katakanlah saya merasakan trauma 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 bagaimana situasi yang terjadi saat itu katalah penggulingan Soeharto di 98-an itu itu terasa betul saya masih berada dalam situasi atau saya sendiri dalam situasi yang baru sebatas marah dan hanya eforia saya ikut dalam gelombang itu gelombang eforia gelombang yang oh ternyata kita harus marah ternyata kita harus mutu yang namanya Soeharto itu ya karena saat yang bersamaan juga saya hanya mengenal mengetahui Soeharto karena saya di pesantren lebih banyak pesantren lama di pesantren 96 baru keluar saya hanya mendengar Soeharto dari para habaib yang memarah-marahi Soeharto dalam konteks agama gitu loh jadi kalau saya keluar itu ada dua musuhnya sebetulnya waktu itu saya keluar dari pesantren satu adalah Soeharto yang dimusuli oleh para habaib yang kedua adalah para Islam liberal jadi kalau saya mendengar kata Caknur mendengar kata Luqman Harunas Setion dan itu rasanya itu saya mau bom-bom aja gitu loh jadi ada trauma dimana saya apa namanya ada ada situasi yang dimana saya juga punya bekal dari pesantren yang yang apa namanya yang sangat sangat apa Islam itu ya sangat stigmatik gitu loh pada tokoh-tokoh agama dan juga pada politik kekuasaan itu nah pada situasi yang setelahnya gitu loh karena saya bilang tadi bahwa saya hanya mengalaminya sebagai bagian bagian yang kena traumanya bagian masa gitu ya masa yang yang hanya marah-marah pada kekuasaan itu setelah itu sebenarnya saya mengalami kebingungan yang luar biasa jadi antara masa lalu yang gelap dengan pengalaman pertunjukan yang dialami dengan situasi yang kita mau ngapain ya ke depannya apa yang kita mau mau lihat ke depannya jadi antara kebingungan yang itu sangat-sangat terasa sampai 2005-2006 sampai kemudian aktivis kesenian aktivisme saya misalnya dalam kesenian itu hanya dan juga banyak beberapa teman-teman kampus misalnya teman-teman teater itu lebih lebih cenderung antara dia memilih untuk sama artinya sama itu melakukan bentuk-bentuk pertunjukan yang tidak berbeda dengan sebelumnya atau melakukan pertunjukan-pertunjukan yang jelas sangat apa ya sangat verbal maksudnya itu dia melakukan seni itu jelas untuk melakukan kampanye kampanye pada isu tertentu terasa betul di saya akhirnya ini sebetulnya kesenian seni teater ini untuk membela sesuatu apa namanya isu-isu lingkungan isu-isu misalnya isu-isu apa namanya itu yang dibawa oleh katakanan dalam hal itu sangat terasa dari masa-masa itu oleh para LSM misalnya gitu atau memang senian yang kita masih perjuangkan dia membawa idealisme tertentu tapi pada saat yang bersamaan lagi saya melihat pertunjukan yang saya alami sebelum reformasi dengan setelah reformasi itu jelas ada 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 perasaan yang berbeda ada catapan yang berbeda ketika melihat pertunjukan-pertunjukan semacam Mas Tano atau Gantrik atau siapa yang sangat verbal kritiknya itu udah gak udah gak bisa bertaji lagi tapi melihat pertunjukan-pertunjukan yang juga non-perbal yang saya lihat katakanlah seperti pertunjukan Mas Putu gitu terasa betul perlawanannya sebelum 98 tapi setelah 98 kok ada sesuatu yang berjarak ya gitu berjarak artinya itu apakah memang penonton tidak membutuhkan lagi ataukah penonton memang sudah terbangun sebelum 98 itu berjarak dengan pertunjukan-pertunjukan non-perbal atau yang eksperimen semacam ini atau apa tapi paling tidak saya mengalaminya satu situasi yang sangat traumatik membayangkan ke depannya itu gelap karena masih banyak banget luka sebelumnya di tahun-tahun 2000-an awal jadi artinya seperti yang saya bilang tadi seni sebagai aktivism yang langsung harus ke masyarakat dengan kegiatan teater yang betul-betul masih harus sama dengan yang sebelumnya artinya sama dengan sebelumnya itu misalnya pertunjukan yang satu penciptaan proses penciptaan yang basicnya naskah terus kemudian menggunakan naskah-naskah dalam menurut babon yang disebutnya babon atau yang seringkali digunakan oleh teman-teman di Pesipoteter Jakarta misalnya nah itu situasi-situasi yang menurut saya yang gak bisa terpetakan waktu itu tapi kemudian ada forum yang namanya forum membaca teater saat itu di garasi garasi yang melakukan inisiatif untuk mengundang sejumlah pelaku teater kita pelan-pelan mulai membuka terbuka gitu oh ternyata ternyata teater kita hari ini pada titik trauma paling tidak saya mengalami satu kesadaran tertentu gitu oh ternyata kita masih mengalami satu ketidakpastian gitu apa yang kita jejak ke depannya saat yang bersamaan juga trauma yang dialami dalam konteks non-artistik ada ada begitu kuatnya ketidakpercayaan jadi kalau menurut saya yang kacau yang paling kacau dilakukan oleh Ardo Badu kan menghancurkan imajinasi ya mengimajinasi kita gitu dan juga kesaling percayaan satu sama lain maka terasa betul misalnya ketika saya dan radar itu mendirikan ikut serta dengan radar waktu itu Mas Putu juga ada di situ menginisiasi Federasi Teater Indonesia karena ada upaya teman-teman teater untuk melihat hal yang non-artistik yang sekarang kemudian ya kita sebutnya ekosistem atau apa nah itu terasa betul perlawan bukan perlawanan ya secara internal interaksi ya hubungan antara satu sama lain itu apa namanya tidak tidak bisa terkelola dengan baik artinya saling saling percaya sesama lain itu hampir sulit sekali itu yang kemudian saya saya meresapinya katakanlah ya bahwa ini juga adalah akibat orde baru yang membuat rusak hubungan antar seniman yang awalnya negara merusak kesenian tapi kemudian juga dalam keseniannya para pelakunya rusak gitu karena kemudian juga dia dijauhi oleh masyarakat yang rusak juga maka menurut saya situasinya dalam 10 tahun setelah saya membacanya mengalami 2005 sampai 2016 itu situasi yang gak yang gak juga menentu sebetulnya mau kemana teater kita gitu loh setelah mengalami trauma baru itu karena yang saya bilang tadi bahwa kenyataan antara kita itu susah sekali susah sekali untuk menerima sesuatu yang baru menerima kritik dari banyak pihak yang lain atau bahkan bekerjasama dengan pihak-pihak lain nah baru kemudian kita menyadari semua bahwa pentingnya organisasi di ya bahkan katakanlah 10 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir untuk kemudian sama-sama kita menimbang bahwa hal yang non-artistik hal yang sifatnya itu harus dibicarakan juga atau harus diperjuangkan juga oleh teman-teman teater itu memang perlu dibicarakan secara serius jadi menurut saya undang-undang kemajuan kebudayaan juga jadi akhirnya momentum untuk kemudian kita semuanya sediman paling tidak gitu loh untuk segera ya bekerjasama untuk melihat semua hal yang kaitannya non-artistik yang sudah sempat tidak pernah diabaikan oleh negara ya kan ya baru kita mulai lagi jadi kalau kata-kata baru kita mulai lagi kayaknya menurut saya kita harus bersabar kalau Korea Korea sebelum 98 setelah 98 dia menanjak kita kan nyusrup ya padahal start-nya sama katanya starting-nya sama dari 70-an jadi ini ya ini apa bayangan saya aja sih kalau 2017 itu baru mulai ada undang-undang kemanjuan kebudayaan ya kita membayangkan 40 tahun lagi gitu ekosistemnya benar-benar apa namanya tuh merata bekerja betul gitu loh di semua hal ini bidang kesenian menurut saya gitu sampai di situ dulu terima kasih jadi yang digarisbawahi sekarang ini tidak hanya dari unsur internal karya sebenarnya yang dibicarakan yang menjadi highlight dari Mas Bambeng sekarang tapi bagaimana kita meretas peninggalan Orde Baru yang membuat sistem berkeseniannya sendiri terutama dalam teater atau seni pertunjukan tadi sebagai contohnya terganggu gitu ya sehingga hasil-hasil produksi artistiknya juga jadi terhambat jadi yang harus diretas dulu kalau menurut Mas Bambeng karena kita judulnya ngomongin tentang during the new order atau masa Orde Baru legacy yang harus diretas itu justru di sekitaran luar dari karya-karyanya tapi mungkin satu pertanyaan terakhir dan bisa singkat saja sebagai orang yang sekarang duduk di Dewan Kesenian Jakarta punya hubungan dengan Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki dan melahirkan banyak program yang dulu untuk teater sangat penting seperti Sayembara Naskah dan Festival Teater Remaja yang kalau Sayembara Naskah kita tahu melahirkan Naskah-Naskah yang kemudian menjadi Naskah Babon atau Klasik dimainkan sampai sekarang bahkan beberapa juga diadaptasi sebagai film dan dialiwahanakan dalam bentuk lain bagaimana kalau sekarang posisi antara tim programnya pemerintahan dan teater apakah kita mesti beroperasi dengan cara yang sama itu satu yang kedua teater masih perlu untuk bicara dan menjadi alat kritik atau aspirasi sosial politik di masa ini menurut saya yang pertama ini juga masih dalam percakapan yang pernah tuntas hubungan antara Dewan Kesenian Pusat Kesenian Jakarta Akademi Jakarta terus kemudian ya tentunya IKJ juga yang kalau saya baca catatan-catatan sebelumnya itu dari Notulen atau dari seminar tertentu tentang PKJ tim ini situasi yang gak pernah tuntas maksudnya itu percakapannya gak selesai soal bagaimana hubungan antar lembaga ini gitu ya gak pernah selesai yang padahal katakanlah ini kalau pakai bahasa pemerintahnya itu voksi tapi singkat aja mas artinya bahwa itu sebetulnya sudah ada success story-nya di 10 tahun pertama pendirian PKJ tim tapi setelah itu kan selalu masalahnya sama-sama aja padahal ada Gusdur waktu 80-an awal ada tokoh-tokoh penting juga sampai ketika ini hubungan mesra di 10 tahun pertama PKJ tim belum kembali lagi sampai sekarang singkatnya sekarang ini baru akan dimulai percakapan tentang bagaimana PKJ tim itu sistem pengelolaannya seperti layanan umum tapi kita sekali lagi menghadapi menghadapi satu kapasitas birokrasi yang gak mungkin dia membayangkan dia akan bekerja seperti PKJ tim dulu jadi artinya seniman harus bersabar jadi dia punya imajinasi besar atas kawasan ini tapi ya karena ini adalah birokrat yang bekerja ya pelan-pelan aja kira-kira gitu dan ini percakapan gak pernah selesai 40 tahun saya bilang tadi itu ke depannya soal teater bagaimana dia harus hari ini bekerja menurut saya sudah banyak orang yang gak begitu percaya pada keringkaran grup dan mungkin juga karena susah bergrup berkomunitas walaupun juga basis komunitas itu gak bisa dilangkan dari teater sampai detik ini kalau menurut saya paling tidak dia mulai berkenalan dengan teater di satu lingkaran kecil namanya di teater pelajar atau di teater kampus misalnya atau di lingkaran kecil RT, RW atau di tim ini kan banyak lingkaran kecil tapi pada artinya dia masih ada percakapan yang di awal itu masih ada percakapan yang pasti serius gitu ya mulai dari naskah ngobrolin soal gagasan dan sebagainya tapi udah sampai ke middle career dia akan pecah karena gak banyak juga yang membayangkan apakah dia benar-benar bisa bekerja di teater nah tapi saat yang bersamaan juga udah mulai banyak company-company company maksudnya kerjanya kerja seperti kerja industri yang orientasinya industri kreatif atau juga training-training terbuka kayak Humaak gitu yang membawa mungkin aktor-aktor itu bisa bermain film dan seterusnya nah artinya perkembangan-perkembangan itu juga menurut saya ya ada takarannya masing-masing berbeda tuh ada yang memang orientasinya ke produksi sepertinya walaupun masih sama kayak dulu orientasinya yang proses ini yang saya gak melihat itu akan benar-benar terjadi ke depan yang orientasi prosesnya proses oriented yang selalu termasuk yang Mas Putu yang mengajarkan kita proses oriented gitu training-training training-training produksi kalau sekarang udah kebanyakan orientasi produksi gitu tapi apakah orientasi produksi itu benar-benar bisa punya punya apa namanya itu output atau outcome-nya yang kemudian dia menjadi ya artinya terhidupi oleh produksi-produksi-produksi itu ya saya terusan belum mendapat datanya apakah teman-teman drama musikal itu benar-benar bisa bisa sustain gitu dan dia bisa memberikan pendapatan yang cukup bisa buat para aktor gitu oke baik terima kasih hadirin sekalian mungkin tidak bisa disimpulkan karena ini bukan sebuah diskusi mendalam mengenai satu fokus topik tapi kita sedang sebenarnya masuk ke dalam situasi yang paling penting dalam sejarah teater modern di Indonesia yaitu zaman Orde Baru dan dari kacamata karya seorang tokoh yang sedang kita rayakan yaitu Ikranagara begitu ya jadi ada cerita bagaimana Ikranagara Ikranagara selama masa berkarirnya dari Orde Baru yang bersinggungan dengan Orde Baru bersinggungan dengan panggung, layar dan teks tapi juga kita kemudian melompat pada konteks yang membuat karya-karya Ikranagara itu ada yaitu Orde Baru dan tadi yang disebutkan Mas Bambang terakhir adalah menariknya pada konteks hari ini yang digarisbawahi olehnya adalah membuat satu lingkungan yang sehat supaya kreativitas yang dihasilkan pada zaman Ikranagara Putu Wijaya Nanorian Tiarno dan seterusnya bisa tetap ada dan terbaharukan baik saya akan berhenti di situ terima kasih banyak kepada teman ngobrol kita sore ini Pak John Mas Riri Mas Bambang Pak Putu Mas Ino boleh beri tepuk tangan untuk para penicara atas nama Jakarta Konten Week 2023 saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Leadfest sesi Playing with Power Indonesian Theater During the New Order kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2023 cek seluruh sesi Jakten 2023 di website www.jakten.com dan ikuti terus media sosial Jakten untuk informasi mengenai program selalu sehat dan sampai jumpa di program lainnya selamat sore Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati